hai oke tes udah masuk ya Halo sofam sofamku sorry sorry tes udah masuk ya Hai sofam sofamku jumpa lagi dan balik lagi dengan kue kawati Agustina masih di sini ya Hai semuanya Oke kita akan membahas zodiac lagi ya untuk bulan Mei ya Mei 2024 kita akan membahas zodiac untuk gilirannya sis Virgo ya Sun Moon Racing and Venus di bulan Mei ini yuk kita lihat yuk ya Virgo gimana kamu kabar kamu di Mei ini Oke berdoa dulu ya Oke semoga selalu terlindungi selalu diberkati oleh semesta ya oke hai 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 카 hai 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 kamul selamat menikmati oke ada Queen of Cups ya oke oke seek of pentacles oke the moon oke 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 the Magician oke the Magician oke the World oke tenors work oke Queen of Wands yeah oh my god the power yeah ten of cups oke bottom of the decknya the Wheel of Fortune ya oke Virgo kamu berdealing dengan Zodiac disini kamu terkoneksi sama energinya dari Water Sign, Pisces Cancer, Scorpio Earth Sign, Virgo, Taurus, Capricorn Fire Sign, Leo, Sagittarius, Aries kayaknya cuma itu aja sih sembilan Zodiac ya tapi yang paling terkuat kamu terkoneksi sama energinya Pisces ya hanya Pisces aja sih ini oke kalau aku ngerasa sih gini sih energinya kamu kayaknya lagi mempertanya gini sih kayaknya kamu lagi terkoneksi sama seseorang ya seseorang yang lama gak ada komunikasi sama kamu ya kalian berjarak lumayan jauh sih bisa antar kota antar pulau antar provinsi bahkan bisa antar negara ya beda negara antara kamu sama si dia ya gimana ya dia kadang memberikan perhatian sama kamu dia tiba-tiba ngontak kamu atau mungkin mengasih perhatian mungkin memberikan hadiah atau lain sebagainya ya tapi tiba-tiba kayak dia tuh tiba-tiba ngilang juga gitu loh tiba-tiba ngilang dia gak ada komunikasi gak ada kabar ya kayak hot and cool gitu loh dia kayak hubungan tarik ulur sih aku ngerasanya dan disini kamu tuh sudah memberikan hati kamu segalanya buat dia ya kamu secara hati kamu memberikan hati kamu buat dia kamu mencintai dia terus tapi kok apa yang kamu terima itu tidak sesuai sama ekspektasi kamu gitu loh kayak kamu tuh kayak merasa kecewa gitu loh kecewa banget sama sikapnya dia sama mungkin sikap dinginnya dia dan lain sebagainya dalam hati kayak kamu tuh bertanya sebenarnya kamu tuh masih cintas gak sih sama aku gitu loh kalau memang kamu udah gak mau sama aku ya buat apa kita bertahan kayak gini lebih baik ya kamu lepasin aku biarkan aku pergi gitu loh yang kamu rasakan itu sementara si dia kayak diem aja dia gak ada komunikasi gak ada apa-apa dia cuma diem bahkan kamu menanyakan ini sama si dia pun kayak gak ada respons sama sekali gitu loh kadang kamu juga ada sistem apa sisi emosi juga sih kamu kayak gak sabar kamu pengen arah juga sih ini ya aku gak tau kok disini ada yang peran pake black magic aku gak tau black magic atau apa ya mungkin jalur belakang lewat jalur mungkin doa-doa tertentu untuk mengikat agar kamunya gak bisa lepas dari si dia atau kamunya yang melakukan itu biar dia tidak lepas tidak bisa lepas dari kamu tapi kalau aku ngerasa sih kayaknya dia sih dia mungkin memakai ritual atau cara-cara tertentu biar kamu tuh biar tetap stay sama dia gitu loh kamu kayak ngerasa lelah gitu loh ketika kamu komunikasi sama si dia kemarin tuh kayak semua fear kamu tuh keluar semua gitu loh ya kayak gini loh kamu juga tau sih mungkin dia adalah yang terbaik buat kamu mungkin dia adalah sosok yang semesta kasih dia hadirkan untuk hidup kamu tapi kok perjalanannya kok menyakitkan banget gitu loh ya kayak ada suatu lingkar takdir ini kayaknya memang sudah dipertemukan memang sudah menjadi takdir oleh Tuhan takdir semesta gitu loh tapi kamu kayak lelah capek bertahan ini sebenarnya hubungannya mau dibawa kemana sih hubungan kita ini gitu loh aku kok kayak gini aku juga kalau nunggu kamu terlalu lama juga udah gak sanggup lah gitu loh dan sekarang ya daripada kamu pusing-pusing mikirin si dia terus kamu lebih baik kamu mengalihkan ini semua ya masalah cinta kamu itu kamu mengalihkan untuk pekerjaan dulu ya karena kamu bener-bener pengen melakukan sesuatu hal untuk pekerjaan kamu untuk karir kamu ya jadi kayak kamu tuh bekerja untuk pengalihan sementara lah ya mungkin karena disini kamu juga banyak ide-ide yang bermunculan kayak kamu tuh sedang berusaha untuk mengejar kesempatan ya mungkin kemarin bisnis kamu sempat collapse usaha kamu sempat amburado sempat bangkrut ya mungkin pekerjaan sempat berantakan dan sekarang ini saatnya waktunya kamu untuk mulai bangkit mulai untuk kamu bisa untuk naik lagi gitu kayak kamu tuh berusaha untuk gimana caranya untuk bisa menghasilkan uang yang lebih banyak lagi untuk kehidupan kamu yang lebih baik gitu jadi kayak sebisa mungkin kamu belajar dari kesalahan jangan sampai finansial kamu sampai drop lagi finansial kamu sampai jatuh lagi karena disini aku ngerasa kamu bener-bener pengen punya impian ya mungkin kamu beli rumah atau beli mobil atau kamu yang punya tabungan investasi itu juga banyak ada yang juga punya keinginan untuk berangkatin umroh orang tua itu juga bisa atau naikin haji orang tua juga bisa atau nyekolahin adik-adik kamu juga bisa tapi yang jelas kamu punya planning yang lebih besar kamu juga punya banyak dana kamu menginginkan punya uang yang banyak untuk kehidupan kamu yang lebih baik lagi gitu ya kamu bener-bener lagi menata secara finansial kamu juga enggak enggak heran juga disini kamu mencari tambahan uang dari segala sisi manapun gitu loh disini kamu juga mencoba peruntungan berinvestasi juga ya tanam saham ya mungkin kamu join sama temen itu juga bisa bener-bener kamu tuh bener-bener kamu juga harus terfokus sama finansial juga jangan sampai finansial kamu ambur adu lagi drop lagi kamu sebisa mungkin mengatur finansial lebih baik lagi dari yang sebelumnya ini saatnya waktunya kamu untuk kerja keras waktunya kamu untuk kamu tampil take action rasanya gitu kamu bener-bener jor-joran memanfaatkan skill kamu talenta kamu untuk menunjukkan siapa aku yang sebenarnya mungkin selama ini kamu diremehkan orang kamu selalu dianggap orang yang paling lemah tapi sekarang kamu yang menunjukkan taring kamu ini loh aku gitu jadi kayak kamu tuh pengen menunjukkan bukan untuk mereka sih sebenarnya menunjukkan untuk diri kamu sendiri bahwa kamu bisa melampaui kamu bisa bangkit kamu bisa menjadi sisi yang terbaik versi yang terbaik kamu dari yang sebelumnya dengan mengesampingkan cinta kamu lebih baik fokus dulu untuk pencapaian yang ingin kamu raih dulu gitu ya oke aku ngerasa gitu sekarang kita lihat tambahannya ya ini intinya kalau cinta kamu merasakan kecewaan sih sama pasangan kamu ya sikapnya dia tidak sesuai apa yang kamu mau gitu loh ada sisi lelah juga sih ini yang merasa tapi kamu masih mencintai dia juga oke oke interaksi dengan hewan kamu memiliki animal spirit mungkin disini kamu yang ada yang pelihara hewan kamu penyayang binatang biasanya virgo itu suka binatang biasanya suka melihara binatang kamu mencurahkan kasih sayang kamu sama hewan peliharaan kamu itu juga bisa jadi kayak kamu tuh gini menghilangkan rasa sedih kamu rasa busan kamu rasa kesuntukan kamu dengan kamu bermain-main aja dengan hewan peliharaan mungkin kucing atau anjing mungkin kamu punya burung burung-burung lucu burung-burung nuri atau burung beyo kamu tuh suka interaksi lah mungkin kamu disini ada yang pelihara hamster atau marmut atau kelinci itu juga bisa ada kejutan yang membuatmu tercengang mungkin kamu akan segera menerima surprise ya mungkin dari si dia atau mungkin cara pekerjaan, karir dan lain sebagainya mungkin kamu dapat promosi jabatan itu juga bisa gosip kabar burung ya jangan terlalu gampang percaya sama gosip atau kabar burung ya ketika teman kamu berusaha untuk menggosip atau menyebarkan kabar burung yang gak baik kamu hindari kalau mereka menggosipkan kamu yaudah biarkan aja gitu juga ya ya intinya itu oke olahraga atau bugar ya kamu juga perlu olahraga ya agar badan kamu lebih fit lebih sehat lagi ya kok mirip aku ya aku juga pengen olahraga sih ini aku juga virgo karena memang rencana pengen olahraga juga sih ini karena badanku udah mulai melar juga oke 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 Oke. Oke. Free yourself. Bebaskan diri kamu ya. Saatnya kamu untuk mengambil kontrol kembali terhadap hidup kamu ya. Take action ya. Bener kan. Kamu kayak berusaha untuk kamu tampil. Kamu pengen bisa bahwa. Enggak selamanya orang tuh hanya memandang kamu rendah. Kamu pengen menunjukkan sisi kamu yang sebenarnya gitu loh. Kamu pengen saatnya nih aku kerja. Saatnya nih aku tampil. Aku akan mengeluarkan sisi yang terbaik dalam hidupku gitu loh ya. Bener-bener kamu pengen ya. Oke. Retreat. Saatnya kamu istirahat dulu sejenak ya. Saatnya kamu untuk ya mundur dulu lah ya. Dari koneksi terhadap dunia terhadap sekitar kamu ya. Mungkin saatnya kamu istirahat juga sih ini. Mungkin kalau kamu banyak kumpul sama orang-orang toksik ya. Lebih baik kamu menghindar menjauh aja ya. Dari lingkungan-lingkungan yang tidak menyehatkan juga. Itu juga bisa disini mungkin kamu lagi pengen menyendiri dulu ya. Kayak istirahat lah. Bukan kita antisosial. Enggak. Tapi kita juga perlu untuk meri-charge energi kita ya. Untuk menstabilkan. Untuk mempositifkan energi kita kembali gitu. Kayak kita tuh mengisi daya lagi ya. Mungkin kamu bisa melakukan hobi ya. Atau mungkin dengan meditasi. Atau mungkin melakukan kegiatan-kegiatan positif lain. Atau membaca buku ya. Buku-buku tentang pengetahuan. Parenting itu juga bagus ya. Bisa juga mungkin kamu baca buku. Misalnya. Ya membaca novel juga gak apa-apa. Tapi diselingin juga. Misalnya kamu baca buku tentang spiritual. Tentang the law of attraction. Power assumption. The power of imagination. Ya kayak karya Neville Gundart. Atau stoikisme ya. Marcus Aurelius itu juga bisa ya. Apapun yang bisa membuat kamu. Meningkatkan sisi pengetahuan kamu. Itu juga bisa. Atau mungkin baca buku tentang saham ya. Mungkin kamu pengen investasi. Itu juga bisa ya. Getting to know each other. Ya mengetahui satu sama lain. Sebagai ungkapan kamu. Dalam batin diri kamu sendiri. Satu sama lain kamu mengungkapkan sisi yang terdalam dari diri kamu sendiri. Kayak mistrik sih ini kayak. Akan ada komunikasi secara deep banget sih ini. Antara kamu sama si dia. Merasa banget ini aku. Iya nanti akan ada saatnya. Nanti akan ada pertemuan kembali antara kamu sama si dia sih ini. Ya. Kalau memang ini The Magician sama The Tower ini keluar beneran. Ya berarti dia egois juga sih. Dia kayak mengikat kamu biar kamu gak sama yang lain. Tapi kamu gak di... Hirokan gitu loh. Ya ngeri juga sih ini. Ya berdoa aja ya. Oke beri pasangan kamu kesempatan beri pasangan kamu perubahan ya. Disini kamu diminta untuk kerjasama dengan pasangan kamu ya. Oke. Mungkin kamu juga perlu waktu juga sih. Mungkin... Ini. Kasih kesempatan untuk pasangan kamu. Mungkin si dia mungkin lagi sendiri. Mungkin dia belum bisa ngomong. Mungkin dia lagi... Menyelesaikan permasalahannya dia. Mungkin dia punya banyak masalah. Atau dia mungkin belum bisa jujur. Belum bisa cerita sama kamu ya. Kamu sabar aja. Tunggu aja. Nanti siapa tau. Nanti lain waktu dia akan mulai terbuka sama kamu. Itu juga bisa ya. Dia adalah pas live kamu. Kalian punya hubungan pas live di masa lalu ya. Pas live relationship ya. Kalian dipertemukan kembali ini juga bisa ada hubungan karma. Atau juga ini bisa soulmate juga sih. Ini biasanya. Ya. Oke. Ada cerita yang belum selesai antara kamu sama si dia sih ini. Oke. Never ending story. Oke. Dan disini you deserve love. Kamu layak untuk dicintai. Kamu memang pantas untuk menerima cinta yang terbaik. Ya. Oke. Kalau disini ya pasti jelas. Dia mencintai kamu. Dia punya rasa sayang sama kamu juga sih ini. Ya. Mungkin. Cara dia mencintai kamu gak jujur. Dia gak terbuka. Dia cuma diem itu juga bisa. Ya. Mungkin. Pola asuh dari orang tuanya gitu juga bisa sih ya. Oke. Sekarang kita lihat. Gambahan oreklonnya. Pesan dari semesta. Ya. Dari universe. Dari higher self kamu. Dari spirit kamu itu apa untuk para Virgo. Sun, moon, rising, and Venus di bulan Mei ini. Oke. Selamat menikmati. Oke. Ex for what you want. Katakan apa yang kamu mau. Apa yang menjadi keinginanmu. Ya. Disini kamu diminta untuk berdoa ya. Pintalah. Apapun yang kamu mau ke semesta. Ke Tuhan. Ya. Ke Tuhan. Ke semesta. Ya. Minta lah kepada Virgo ya. Sebelum tidur. Katakan afirmasi-afirmasi positif. Manifestasi-manifestasi. Ya. Bisa beribadah juga. Doa malam ya. Mungkin yang muslim kamu bisa sholat malam. Itu bagus banget ya. Minta lah doa ke Tuhan. Ke Allah ya. Minta lah doa yang ingin kamu panjatkan. Apa yang menjadi harapan kamu. Keinginan kamu ya. Itu. Oke. You desire is the waiting reach ya. Keinginan kamu akan menjadi kenyataan. Ya. Disini. Dengan keyakinan ya. Sesuatu akan bekerja di bagian yang terbaik dalam kehidupan kamu. Disini kamu diminta ya. Ini sama sih. Lanjutan. Kayak. Ya. Minta lah doa. Keinginan kamu katakan aja. Gitu loh. Tapi dengan yakin bahwa kamu tuh pantas. Kamu berhak menerimanya. Ini yang doa yang terbaik buat kehidupan kamu. Gitu loh. Oke. 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 Walk away. Jalan ke depan ya. Tinggalkan situasi yang sudah tidak menyehatkan. Dan berbahagialah. Maka pintu baru akan terbuka sebagai hasilnya. Dan ya disini kamu diminta udah lepaskan aja. Sesuatu yang sudah tidak sehat. Sesuatu yang sudah tidak bisa kamu pertahankan ya. Udah lepasin aja ya. Berbahagialah dengan hidup kamu. Syukuri apa yang kamu miliki saat ini ya. Dengan kamu memiliki banyak rasa syukur. Maka kebahagiaan, keberkahan, kelimpahan itu akan segera hadir dalam kehidupan kamu. Intinya itu. Ya. Oke. Oke. Anaknya kuning loh. Harapan. Hijau, kuning, biru. Ya. Pregnancy. Bagus banget ya. Kamu akan mendapatkan kelimpahan, keberkahan. Tuhan aku seneng banget ini. Ya. Akhirnya kamu dapat kebahagiaan, kelimpahan ya. Oke. Kamu terberkati oleh semesta. Tuhan bagus banget. Sumpah. Aku suka banget ini. Ya mungkin kamu yang belum menikah akan segera menikah. Punya anak ya. Hamil. Ya. Ada kelahiran baru. Kalau enggak ya. Ini belum tentu tentang soal kehamilan. Itu juga bisa berkah baru. Kehidupan baru. Ya. Harapan kamu akan tercapai satu persatu dalam kehidupan kamu. Ya. Pelan-pelan. Tapi. Satu persatu itu akan masuk ke dalam kehidupan kamu. Gitu loh. Sumpah bagus banget ini. Keren. Ya Tuhan. Aku suka banget ini Virgo. Aminin ya. Amin. 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 Oke. Mungkin secara finansial akan ada perubahan yang jauh lebih baik juga bisa sih ini. Mungkin kamu bisa liburan ke luar negeri. Ya. Oh my God. Jangan lupa pasang aku ya. Enggak. Enggak. Aku bersanda kok ya. Semoga harapan kamu. Mungkin inginan kamu segera tercapek sih. Senang banget aku dengernya. Dan disini. Utang karma terbayar lunas ya. Ya. Beban lama. Kebiasaan lama. Ya. Akan terbayar lunas. Dan ini akan membuat hidup kamu jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Ya. Mungkin kamu lagi punya karma-karma kemarin akan terbayar lunas. Mungkin kamu sempat mengalami kekondisi yang kurang menyenangkan kemarin kehilangan uang. Ditipu orang. Disakiti orang. Dikianati orang. Diselingkuhin atau apalah ya. Difitnah orang mungkin ya. Itu adalah sebagai bentuk pembayaran karma ya. Karma. Beban-beban kamu semakin terangkat. Beban kamu terangkat satu persatu. Hidup kamu mulai happy satu-satu. Dan yang menyakitin kamu. Malah justru mereka menabur karma. Baru buat hidup mereka. Udah biarin aja. Yang penting kamu saat ini adalah hidup kamu saat ini. Pencapaian kamu saat ini ya. Oke. Itu kamu fokus aja sama apa yang saat ini menjadi tujuan kamu. Impian kamu ya. Virgo. Dan disini akan ada perfect timing. Waktu yang terbaik. Waktu yang sempurna. Akan segera datang. Akan segera menuju ke kamu. Yes. Senang banget aku dengernya. Bagus banget ini. Akhirnya ada yang sedikit membaik. Kemarin aku mendapat. Aku membaca Zodiac. Kemarin banyak yang sedih-sedih. Alhamdulillah. Ini masih ada yang baik sedikit. Alhamdulillah. Senang aku. Aduh. Agak sedikit lega aku. Ini tambahannya Wisdom. Ya. Rekle Wisdom. Oke. Oke. Kartunya baru. Oke. Oh. Keluar lagi. Bridge. Oke. Bridge. Disini kamu bernafas ya. Oke. Ruangkan waktu kamu untuk bernafas. Untuk merelaksasi lagi hidup kamu. Ya. Syukuri apa yang sudah terjadi dalam hidup kamu. Ya. Meskipun perjalanan kamu agak sedikit menyakit. Agak sedikit banyak batu sandungan yang mengadang kamu banyak kerikil-kerikil tajam. Tapi kamu syukuri ya. Ini sebagai bentuk penguatan dalam kehidupan kepembelajaran yang terbaik. Yang semesta beri. Ini akan membuat kamu menjadi orang yang lebih kuat. Lebih dewasa. Ya. Lebih cerdas lagi. Mengambil tindakan saat kamu menjalani kehidupan. Ya. Oh my god. Ini kamu diminta juga untuk bermeditasi. Healing juga ya. Healing bermeditasi. Kalau butuh bantuan. Butuh tenaga profesional. Jangan ragu-ragu. Jangan segan-segar. Untuk minta lah bantuan yang profesional. Nah hipnoterapi atau tarot reader itu juga bisa. Atau curhat aja sama orang-orang yang sekitar kamu. Yang sayang sama kamu. Peduli sama kamu. Yang bisa menjaga rahasia kamu. Mungkinnya itu. Ya. Kamu juga butuh bantuan juga sih ini ya. Saya pernah merasa diri kamu sendiri ya. Oke. Mungkin saatnya kamu bernafas. Ya. Menikmati hembusan setiap angin yang terjadi dalam kehidupan kamu juga sih ini. Perinya bagus. Perinya cantik banget sih ini. Ya. Tapi kok pakai topeng ya. Perinya. Oke. Oke. To be fair. Ya. Menjadi adil. Ya. Kamu akan segera menerima keadilan. Dari kondisi yang kemarin menyakitkan. Kamu gak enak ya. Kamu disakiti. Dikianati orang. Kamu di uh. Ditindas dan lain sebagainya. Tapi. Nanti Tuhan akan membalas semua. Kesakitan kamu. Setiap tetes usaha yang kamu lakukan itu akan terbayarkan. Dengan baik kamu akan mendapatkan kebaikan juga dari beliau. Mungkin. Kamu akan mendapatkan kelimpahan secara finansial. Kesehatan semakin membaik. Kamu semakin sehat. Kamu semakin cantik. Kamu semakin ganteng. Banyak orang-orang positif yang datang berdatangan menuju ke kamu. Kamu ketemu sama orang-orang baik yang membantu kamu. Itu juga bisa. Uang kamu semakin melimpah ruah. Kamu akan ketemu cinta sejati. Itu juga bisa. Oke. Beda-beda ya. Intinya. Tapi yang jelas Tuhan akan membalas. Akan memberikan. Yang terbaik akan memberikan keadilan. Dari usaha. Setiap keringat. Setiap kesedihan yang kamu terima. Intinya itu. Bottom of the deck-nya. Damai. Kamu akan mendapatkan kedamaian. Kamu akan mendapatkan hidup yang jauh lebih nyaman. Lebih tenang ya. Dua, tiga. Cinta dan keseimbangan mind, body, and spirit. Kamu akan semakin seimbang juga sih ini. Ya. Kedamaian. Kamu akan menerima kedamaian. Kedamaian batin. Kedamaian pikiran ya. Kamu akan merasakan ketenangan ya. Kamu akan semakin terberkati juga hidup kamu. Oke. Virgo. I like banget ya. Oke. Thank you. Senang banget aku dengernya. Ya. Amin ya. Semoga May ini bagus buat kamu. Dan sekarang kita lihat video namanya. Nama aku ada enggak ya. Oke. Kita aduk-aduk kami. Banyak banget. Nama aku ada enggak ya. Nama aku ada enggak ya. Aduh aku juga deg-degan nih. Ada E, Edward, O, E, K. Ada ya. Nama aku. Xafir. O, X. X mantan. C, Juliet. C, Juliet. I, Indonesia. Ada C, Juliet lagi ya. Julietnya ada dua. Juliet. Alex. Nona. Queen. Oke. Mario. 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 Mario lawa latah. Tenggo. Viva. Bella. Queen. Kakak. H. Harry Potter. S, Sandra. C, Cinta. M, Mario. Luna Maya. Fanta. Xafir. G, Gary. Ya. Gilang. Gali. Ya. Oke. Y, Yulanda. Ada R. Romeo. Terus Viva. Jadi aku. Oh my God. Virgo. Aku suka ya. Awalnya sedih. Tapi kamu akhirnya bisa melewati. Keren. P, Papa Pongki. Ada tanda tanya. Yes. Aku suka. Virgo. Ya. Oke. Awalnya. Kamu berat. Tapi kamu bisa mampu melewati setiap. Hambatannya dengan baik ya. Kamu akhirnya menjadi pemenang. Tanda tanya. Oke. Keren. Aku suka ini. Virgo. Ya. Kalau belum ya mungkin akan segera terjadi dalam hidup kamu. Ya. Sesuaikan aja. Oke. Ya. Oke. 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 Suara ku langsung semangat 45 lagi. Senang aku. Bukan karena mentang-mentang aku. Virgo juga ya. Enggak ya. Ini aku juga senang buat kamu juga ya. Ini semuanya ya. Doa yang terbaik buat kalian semua ya. Ya. Oke. Virgo kan enggak aku aja. Virgo kan banyak orang yang berzodiak. Virgo ya. Oke. Aku senang banget sumpah ini. Aku aminin semoga kamu bahagia selalu ya. Keren. Oke. Oke. Ini bisa inisial nama kamu. Nama si dia. Nama tengah. Nama panggilan ya. Nama julukan. Tempat kota tinggal tahun lahir. Eh sorry. Nama negara. Nama kota. Nama provinsi. Atau apapun yang berhubungan antara kamu sama si dia. Atau nama restoran tuh juga bisa ya. Misalnya ini B. Banyu Bening itu ada. Ya aku jadi inget sih restorannya di hotel di Bali. Hotel di resort yang paling terkenal di Bali. Ada yang namanya Banyu Bening. Dulu aku mau kerja di sana enggak jadi. Aduh curhat aku. Oke. Ini bisa nomor rumah. Nomor telepon tanggal bulan tahun lahir. Bisa ya. Oke. Sesuaikan aja situasi kamu. Dengan si dia ya. Oke. Ya. Banyak ujian. Banyak tantangan. Banyak hambatan. Yang menaungi kamu. Yang datang menghadang dalam hidup kamu ya. Awalnya kamu sempat merasa frustasi. Mempertanyakan. Kenapa kok aku bisa hidup seperti ini dan lain sebagainya. Tapi. Lamban laun kamu sudah bisa belajar. Kamu sudah bisa menyadari bahwa. Hidup itu enggak selamanya harus indah-indah melulu ya. Kadang yang namanya suatu kebahagiaan. Suatu kesempurnaan itu berasal dari ketidaksempurnaan. Berasal dari penderitaan. Dan juga kegagalan. Kamu belajar banyak banget dari ini semua. Dan kamu tetap yakin. Bahwa cintalah yang akan mengalahkan segalanya. Cinta dalam diri kamu sendiri. Self love. Kamu mencintai diri kamu. Kamu sudah enggak lagi membanding-bandingkan diri kamu sama orang lain. Kamu sudah bisa menerima diri kamu sepenuhnya. Dalam hidup kamu ya. Kamu percaya. Kamu punya keyakinan kuat bahwa. Ini enggak selamanya akan terus hidup menaungi aku. Akan ada masanya ya. Hidup itu enggak ada yang abadi. Akan ada masanya. Nanti pada akhirnya kamu akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Dari semesta ya. Kamu juga sudah bisa belajar pelan-pelan untuk melepaskan. Belenggu-belenggu sesuatu yang sudah tidak bisa kamu pertahankan. Kamu lepaskan. Kamu ikhlaskan. Kamu berusaha untuk legowo ya. Kalau belum ini mungkin baru terjadi sama hidup kamu pelan-pelan. Secara pasti ya. Ini juga enggak langsung sih. Keberkahan, kelimpahan itu juga enggak. Kebahagiaan itu juga. Kayak ginda Tuhan mengabuhkan doa kamu itu juga enggak langsung dalam satu-satu malam. Itu juga butuh prosesnya gitu. Pelan-pelan gitu ya. Oke. Tapi kamu sudah bisa ngerti tentang pengetahuan hidup juga ya. Kamu belajar banyak banget ini. Oke. Thank you. Udah nonton ya. Virgo. Thank you so much banget. Aku senang dan mohon maaf. Kalau ada penyampaian ku. Atau kata-kataku yang mungkin menyinggung kamu. Yang kurang berkenan di hati kamu. Mohon maaf dan bijaksana lah. Dalam menyikapi setiap readingan ini. Karena ini bersifat general dan pih-versa. Energinya bisa kebolak-balik ya. Sesuaikan aja ya. Bijaksana dan menyikapinya. Dan jika membutuhkan bacaan lebih akurat lagi. Lebih resonate lagi. Silahkan amipersonal reading denganku. Keterangannya di bawah deskripsi di bawah video ini. Oke. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bila kamu suka. Dan yaudah like, komen, dan subscribe. Aku ucapkan banyak banget. Terima kasih. Dukungan kamu sangat luar biasa banget buat aku. Dan akan ada bagi-bagi 7 giveaway. Untuk pencapaian 10.000 subscribe ku nanti. Ya. Ini udah mendekati detik-detik 10.000 subscribe ya. Terima kasih banget. Aku senang banget sampai bertahan hingga hari ini. Thank you banget ya. Dukungan kamu, support kamu. Terima kasih banget. Dan aku sering baca komen-komen kamu yang baik-baik. Sumpah. Komen kamu luar biasa banget. Itu bisa menjadi mood boosterku juga. Semangat juga buat aku lebih baik lagi ya tentunya. Dan juga semoga kebaikan kamu ini kembali ke kamu juga ya. Oke. Semoga kebahagiaan dan kelimpahan semesta. Selalu menangimu dimanapun kamu berada. Salam happy. Salam ceria. Salam kedamaian. Happy keep watching next to my video. Thank you so much more. Ya. Dadah. Makasih ya semuanya. Dadah. Dadah.